Telekonferensi Kasat bersama Kakesdam, Kazidam, RSPAD, dan Dr. Purwati selaku perwakilan Unair melakukan pembahasan terkait kerjasama uji klinis kombinasi obat COVID-19 yang telah mendapat persetujuan dari Badan POM serta pembangunan laboratorium PCR di 15 RSTN-IAD. Jadi karena visibility untuk waktu dan jarak, mungkin untuk dalam waktu dekat kami memohon izin untuk melibatkan Rumah Sakit Angkatan Darat yang di Surabaya. Untuk yang di RSPAD Gantot Subroto, rencana minggu depan kami konsolidasi terkait dengan protokol serta technical meetingnya. Dan untuk luar Jawa, kemarin juga saya diskusi dengan Dr. Asrofi, kemungkinan Makassar. Oke, jadi di sini contact person utama adalah Dr. Asrofi. Sebagai Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, keputusan saya dukung dan harus cepat. Karena apa? Semua membutuhkan solusi. Terapi Plasma Convalescent sudah bagus, tapi kalau ini anti, ini kan obat. Ketemu, wah ini lebih hebat lagi dan akan lebih cepat. Terkait laboratorium PCR, 15 rumah sakit sudah melaksanakan hampir 100% secara bangunan fisik, namun masih terkendala dalam pengiriman serta instalasi alat pendukung untuk laboratorium. Oke, Aslok sekarang juga hubungi. Mitra, jangan satu tim yang bergilir 15, mau sampai kapan itu? Siapkan tim lain. Jadi harus simultan dong. Kalau satu kodam, dia muter giliran masih bisa diterima. Tapi jangan berlainan kodam kemudian dia giliran lagi. Sudah disampaikan tadi ke Azwin untuk penambahan subkon HEPA filter supaya bisa secara simultan dan cepat. Dia menyanggupi untuk mencari satu subkon lagi. RSPAD dan seluruh RSTNI-AD akan mendukung seluruh bentuk kerjasama, bahkan penyediaan fasilitas di setiap rumah sakit, demi membantu penanganan kasus COVID-19 di seluruh Indonesia.